Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarokan fihi Kaman yuhibbu Rabbuna wa yardoh Isyadu'ala ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa isyadu'ana muhammadan abduhu wa rasuluh La nabi wa la rasulah ba'da ama ba'duh Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita sebuah kesehatan Serta kesempatan Ya untuk senantiasa memperbaiki diri kita Untuk senantiasa Diberikan kesempatan untuk beristighfar Kepada dosa-dosa yang selama ini Telah kita berbuat Dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini Ya kita kembali lagi Untuk mengkisahkan Sebuah kisah yang insya Allah Akan menjadi inspirasi buat kita semua Sebuah kisah Yang insya Allah akan menambah Kecintaan kita kepada Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena perjuangan beliulah Beserta dibantu oleh para sahabat Dengan keriduan Allah Azza wa Jalla Alhamdulillah kita bisa menikmati Keindahan Islam Sampai ke tanah air tercinta kita ini Sampai kita rasakan Dan Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita hidayah Sehingga Ya kita bisa menyaksikan tayangan ini Dan semoga saja Setelah menyaksikan tayangan ini Para pemirsa semuanya Menjadi lebih mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan bisa mengambil pelajaran-pelajaran Dari kisah-kisah perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di episode sebelumnya Kita telah menceritakan Bagaimana proses terjadinya Turunnya wahyu pertama Yang membuat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu sampai demam Menggigil Ketakutan Karena dahsyatnya Hari dia melihat bagaimana Sosok Malekat Jibril Datang Mengirimkan Atau menyampaikan Wahyu pertama Dengan sosoknya yang Amat dahsyat Dengan sosok nyata Ya bukan dalam mimpi Ataupun dalam ilusi Melainkan nyata Dia datang dengan wujud aslinya Membuat Nabi kita Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pun berdebar Ketakutan Karena selamanya Tidak pernah melihat Makhluk Seperti yang dia Lihat Di hari tersebut Amirsa Hari ini kita akan lanjutkan Kembali Ya kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu Dia Ya Diperintahkan Untuk berdakwah Maka Amirsa Dia pun memulai Dakwanya Dari orang-orang Terdekatnya Yang pasti Nah Amirsa Tidak dipungkiri lagi Bahwasannya Mekah adalah Sebuah kota Peradaban Kota Dimana Dari dulu Telah didatangi Orang-orang Bangsa-bangsa Arab Yang telah Mengikuti Ya Ajaran-ajaran Nabi Ibrahim Alaihi Zalam Ya walaupun Sekarang Ya ketika itu Di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ajaran tersebut Sudah dibelok-belokkan Sehingga Apa yang terjadi Ya Kesirikan Di Kaabah itu Dibangun Patung-patung Kemudian Ya Patung tersebut Dijadikan wasilah-wasilah Untuk menyembah Allah Azza wa Jalla Dan hal ini Tentunya Termasuk Dalam kesirikan Yang harus Diberantas Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya untuk berdakwah Di situ Untuk memurnikan Kembali akidah Manusia Untuk memurnikan Kembali Ya Hati-hati manusia Untuk kembali Ke jalan yang lurus Yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semata Tanpa Wasilah-wasilah Yang dilarang Seperti Dengan wasilah patung Konon lagi Mereka Yaitu menyembah Patung tersebut Naudzubillah Mindaliki Pemirsa ini Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Karena Mekah adalah Suatu peradaban Yang sangat luar biasa Dimana Pengurus-pengurus Sudah ada Pengurus Ka'bah Pengurus Berhala Dan lain sebagainya Dan kita tahu Masjidil Haram Adalah tempat Yang senantiasa Didatangi Oleh orang-orang Apalagi di musim haji Karena Dari dulu Dari syariatnya Nabi Ibrahim Haji itu sudah ada Sampai Di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namun mungkin Prakteknya Praktek yang telah dilakukan Sudah banyak Yang berbelok-belok Artinya sudah Tidak murni lagi Nah Sehingga Tantangan besar pun Menjadi Tantangan yang sangat Luar biasa Yang harus dihadapi Oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dimana dia berda'wah Di kaum tempat sumbernya Orang beribadah Nah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Maka Terjadilah Da'wah sembunyi-sembunyi Di tahap awal Ya Karena da'wah itu Ada beberapa tahap Pemirsa Ada ketika itu Tahap yang sembunyi-sembunyi dulu Kemudian ada tahap Yang langsung Jelas Dijaharkan Maka Nabi Mengambil metode yang pertama dulu Yaitu Dengan berda'wah Sembunyi-sembunyi Karena berbahaya Pemirsa Ya Kalau langsung tiba-tiba Disampaikan Wah ini bisa bahaya Pasti akan terjadi penolakan Dan akhirnya Da'wah Islam Tidak mau berkembang Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentunya berda'wah Ya Nah Orang-orang yang da'wahnya Adalah orang-orang terdekatnya Dan mereka inilah Yang disebut Dengan Sabi Kunal Awalun Ya Orang-orang yang pertama kali Memeluk agama Islam Tentunya siapakah Orang pertama kali Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ajak Kedalam Islam Tak lain dan tak bukan Orang yang paling dekat Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu istrinya Khadijah binti Khuailid Khadijah tahu bagaimana Sang suami Khadijah sangat kenal Bagaimana sang suami Tidak mungkin sang suami bohong Bahkan ketika kejadian Turunnya Wahyu Khadijah lah yang mengusulkan Untuk bertanya Kepada Warokobin Nawfal Dan Khadijah mendengar Perkataan Warokobin Nawfal Dia tentunya Dia pasti percaya Apa yang dikatakan oleh Sang suami Karena dia tahu Sang suami Tidak akan pernah bohong Sang suami adalah manusia Paling jujur Sang suami adalah manusia Yang paling amanah Dan tidak pernah berbohong Maka diajaklah Orang yang pertama kali Disitu adalah Khadijah binti Khuailid Wanita yang pertama kali Masuk dalam agama Islam Kemudian siapa lagi? Kemudian yang diajak adalah Budaknya Zaid bin Harisah Karena Zaid Tentunya tinggal Di bawah naungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia tahu benar Bahkan kalau kita baca sejarah Dari kisah Zaid bin Harisah Zaid bin Harisah itu Sudah dikatakan Zaid bin Muhammad dulu Tapi Allah larang Tidak boleh Seorang anak harus dinasabkan Pada orang tua aslinya Maka dibaliklah Zaid menjadi Zaid bin Harisah Bukan Zaid bin Muhammad Dan Zaid Sangat mengenal Bahkan Zaid itu kan ceritanya Itu yang diculik Kemudian dijadikan budak Dijual di pasar Dibelik oleh Khadijah Kalau tidak salah Kemudian dihadiahkan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berapa Dekade Tinggal bersama Nabi Akhirnya Berjumpa dengan Sang Ayah Kemudian diminta Ditebus Zaid Kemudian Apa kata Rasulullah Enggak Aku tidak menjualnya Tapi tanyakan kepada Zaid Dia mau ikut siapa Kalau mau ikut denganmu Silahkan kau bawa Tak perlu kau bayar Kata Rasulullah Maka ketika itu Zaid mengatakan Aku Tinggal bersama Nabi Muhammad Masya Allah Tau banget bagaimana Seorang Mu'amalahnya Nabi kita Muhammad Maka ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Tidak heran Maka Zaid adalah Orang yang pertama kali Masuk Islam Dalai kalangan Buddha Zaid bin Harissa Kemudian siapa lagi Yang didawai oleh Rasulullah SAW Untuk Kedalam agama Tauhid Agama Islam Yaitu Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Kita tahu sejarahnya Bagaimana ketika Abu Talib Ketika itu Terjadi masa Pacekli Abu Talib Anaknya banyak Maka ketika itu Rasulullah Mengajak Pamannya Untuk membantu Abu Talib Maka akhirnya Rasulullah pun Mengambil Ali Untuk dibawa Untuk Membantu Menafkahi Ali Maka Ali bin Abi Talib Juga dibawa Naungan Rasulullah Maka dia tahu Bagaimana Rasulullah Ahlak Rasulullah Ketika diajak Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Maka Tentunya Ali pun Menjawab Ajakan Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Dengan hal yang positif Mengikuti keislaman Maka Ali pun Menjadi seorang Laki-laki yang Merdeka Yang Masuk Kedalam Islam Yaitu Dari golongan Anak-anak Ketika itu Ali Masih dalam kategori Anak-anak Maka tak heran Kemudian Rasulullah pun Mengajak Setelah Orang yang ada di rumahnya Diajak Maka kemudian Rasulullah pun Mengajak Sang sahabat terdekatnya Yaitu Abu Bakar Asintiq Maka ketika itu Abu Bakar pun Tanpa ragu Tanpa bimbang Tanpa berpikir-pikir lagi Dia yakin Dan percaya Pada Rasulullah Dia pun Menjawab Da'wah dari Rasulullah Dengan hal yang positif Yaitu masuk Ke dalam agama Islam Nah inilah Makanya para Sejarawan mengatakan Dari kalangan Laki-laki Siapa Yaitu Abu Bakar Asintiq Dia orang pertama kali Masuk Islam Walaupun Ada yang mengatakan Warokobin Naufal Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah tadi orang-orang Yang pertama kali Masuk ke dalam Agama Islam Dari golongan wanita Yaitu Khadijah Binti Khuairid Kemudian dari golongan Anak-anak Ali bin Abi Talib Dari golongan Budha Yaitu Zaid bin Harissa Kemudian dari Golongan Laki-laki Ya dewasa Adalah Abu Bakar Asintiq Dari sinilah Mereka mulai Terus Memilih Rasulullah Mencari orang-orang Yang terbaik Orang-orang yang selama ini Dia kenal baik Yang memiliki akal sehat Maka Rasulullah Ajak Dia ke dalam Islam Tapi tidak secara Terang-terangan tentunya Langsung Secara Sir Pelan-pelan Menjatangi Kemudian didawahi Satu persatu Ketika itu Karena ketika itu Masih da'wah Sembunyi Makanya banyaklah Orang-orang yang masuk Kedalam agama Islam Yang termasuk Sabi Kunal Awalun Siapa-siapa saja mereka Di antaranya Seperti Usman bin Afan Kemudian Az-Zubair bin Al-Awam Kemudian juga ada Abdurrahman bin Awuf Sa'ad bin Abi Waqos Tolha bin Ubaidillah Nah mereka ini termasuk Orang-orang yang Pertama kali masuk Kedalam agama Islam Kemudian makin berkembang lagi Ya dari Golongan Budak Diajak seperti Bilal bin Robah Ya Abu Ubaidah Ya Kemudian Abu Salama Kita tahu bagaimana cerita Abu Salama Ya kisah cintanya Bersama Umuz Alama Luar biasa Kemudian juga ada Al-Arkham bin Abi Al-Arkham Ya Kemudian juga ada Usman bin Maz'un Kemudian ada Kudamah Dan juga Abdullah Kemudian juga ada Ubaidah bin Al-Harith Ya Dan juga ada Fatimah Binti Al-Khattab Ya Yaitu suami dari Said bin Zaid Ya Begitu juga dengan Suaminya Said bin Zaid Juga masuk ke dalam Agama Islam Ya Nah Fatimah Ini adalah Adik Ya Dari Umar bin Al-Khattab Dan ini memiliki Kisah tersendiri Dan membuat Umar Ketika itu Masuk ke dalam Agama Islam Ya Kemudian juga ada Khobab bin Al-Arud Ya Dan juga Ada Abdullah bin Mas'ud Dan seterusnya Dan masih banyak Dan mereka lah Orang-orang yang dipanggil Dengan Sabi kunal awalun Minal muslimina wal muslimat Orang-orang yang pertama kali Masuk ke Islam Dan itu memang Sengaja Rasulullah pilih Oh ya Orang-orang yang mungkin Bisa diajak diskusi Memiliki akal sehat Usman bin Affan diajak Orang ini memang Memiliki akal yang sehat Bukan taasub Bukan karena ini Itu Ini Itu Enggak Dan Rasulullah Paham banget Karena Rasulullah Ada seorang pedagang Dia bermuamalah Dengan orang-orang Dia bermuamalah Dengan Masyarakat Dia mengetahui Bagaimana tipe-tipe manusia ini Makanya orang-orang terdekat dulu Dia tahu nih Oh ini bisa diajak nih Kalau ini Aduh berat nih Pamanku berat Nanti dulu Cari dulu Orang-orang terdekat 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 Dan Da'awah siriyah ini Ya berlangsung selama Kurang lebih Tiga tahun Memirsa Indirah Allah Azza wa Jalla Tiga tahun Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Ya berda'awah secara Siriyah Secara Diam-diam dulu Pelan-pelan Enggak langsung Langsung Makanya da'awah itu Ada tahapannya Sabar Antum Antum juga Mungkin para Da'i-da'i Ya Pelan-pelan da'awah itu Kita contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Pelan-pelan Jangan terburu-buru Santai Nah nanti ada pasanya Orang akan berbondong-bondong Masuk dalam agama Islam Orang akan Berbondong-bondong Ya Dalam Mengikuti Sebuah kebaikan Insya Allah Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Itulah tadi Dari Sabi kunal awalun Dan kemudian Diikuti lagi terus Dan berkembang 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 Dan Awalnya Pemirsa Orang-orang Quraishi Itu mendengarkan Alah si Muhammad Biar aja dulu Biar aja dulu Tidak meresahkan Dianggap Tidak meresahkan Tapi Lama-kelamaan Sudah mulai berkembang Sudah mulai berkembang Sudah mulai menjadi buah bibir Di kalangan Orang-orang Mekah Ketika itu Maka pemirsa Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka juga sudah mulai Memperhitungkan Gerak-geri Dan memperhatikan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah Da'awah siriyah Yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selama kurang lebih Tiga tahun Insya Allah Nanti kita akan ceritakan Kembali bagaimana Da'awah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Secara terang Berderang Dan sinilah Tantangan-tantangan Mulai Ya Bisa dikatakan Shadid Bisa dikatakan Maha dasyat Yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan jangan kemana-mana Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi Kita masih menceritakan Berkaitan dengan Kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mereka si rohnya Yaitu si roh nabawi Yang kita ambil Ataupun yang kita kutip Dari kitab Rahi kul maktum Yang ditulis oleh Syekh Syekhul Rahman Al Mubarak Furi Nah pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Nah Da'awah siriyah Yang telah kita ceritakan tadi Telah berjalan Selama kurang lebih Tiga tahun Dan Telah banyak Yang mulai berkembang Orang-orang Yang masuk Dalam agama Islam Menjadi bahan pertimbangan Bagi orang-orang Kurais tentunya Mereka merasa Terancam Dengan Signifikan Da'awahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan banyak Orang-orang yang baik Banyak orang-orang Yang miliki akal sehat Itu kebanyakan Sudah masuk Dalam agamanya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yaitu agama Islam Sementara Orang-orang Yang menjadi Pembesar Kurais Sudah mulai Resah Dan gelisah Namun Belum ada tindakan Karena ketika itu Da'awah Nabi Masih siriyah Kenapa? Ketika berjumpa Nabi tidak pernah Berbicara Persoalan agama Nabi tidak pernah Mengajak Orang-orang yang Mungkin beliau Anggap Belum Bisa menerima Da'awah Nabi Belum Hingga akhirnya Pemirsa yang dirahmati Allah Azzawajallah Dimasuklah Ke tahapan Yang berikutnya Yaitu Tahapan Berda'awah Secara terang-terangan Disinilah Pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Tantangan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mulai Mulai terasa Ketika Ayat Yang berkaitan Dengan perintah Untuk mendakwahi Orang-orang terdekat Seperti keluarga Ataupun para Kerabat Secara terang-menerang Maka disitulah Nabi kita Muhammad S.W.T Mulai bergerak Maka Allah S.W.T Bafirman Wa'andhir Ashi rotaka Al-Aqrobin Wa'andhir Ashi rotaka Al-Aqrobin Maka ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Allah pun berkata Dan berilah peringatan Kepada keluarga Yang terdekat Maka Nabi kita Muhammad S.W.T Pun mulai Mencoba Berdakwa Secara Terang-terangan Nah Pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Bukan Nabi sebelumnya Belum pernah mencoba Namun sudah mencoba Beberapa orang yang dianggap Mungkin bisa menerima Kebenaran Pemirsa Namun Ketika itu Masih belum terlalu banyak Akhirnya Selama dakwa Tiga tahun berjalan Nabi pun mencoba Untuk Berdakwa secara Terang-terangan Ditemani dengan Wahyu-wahyu Yang mulai Terus turun 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 Dari Masa pakum Di awal dahulu Kemudian Pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Akhirnya Dari ayat tersebut Nabi pun sudah Mulai bergerak Yang akhirnya Dia pun mencoba Mengumpulkan Saudara-saudarnya dulu Orang-orang terdekat Diundangnya Untuk datang ke rumah Saudara-saudaranya Dari Bani Hashim Atau juga Dari Bani Bani Al-Mutalib Itu diundang Semua datang Berkumpul semua Tentunya Keluarga besar Datang Ngumpul Pasti ada Rihal Tersendiri Disitu Maka ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Akhirnya berkumpul Dari Bani Hashim Atau juga mungkin Dari Bani Al-Mutalib Semua kumpul Di Kediaman Nabi kita Muhammad S.W.T Kurang lebih ada 45 orang laki-laki Yang hadir Dari undangan tersebut Maka tak kala Rasulullah S.W.T Akan berbicara Tiba-tiba langsung Dipotong oleh Pamannya Yaitu Abu Lahab Kemudian Abu Lahab Memotong Pembicaraan Rasulullah Rasulullah Belum sempat Mengajak Kedalam Islam Rasulullah Belum sempat Mengajak Kedalam Ketauhitan Baru mau ngomong Langsung dipotong Oleh seorang Abu Lahab Seraya berkata Eh Muhammad Eh Muhammad Mereka itu adalah Paman-pamanmu Dan para Sepupu-sepupumu Bicaralah Dan tinggalkanlah Hal yang Menganut Agama baru Kalau mau ngomong Ngomong Tapi jangan Bawa-bawa Agama baru Kaummu itu Kata Abu Lahab Ketahuilah Bahwa kaummu Tidak akan Mampu Melawan Seluruh Bangsa Arab Dan Aku adalah Orang yang Paling Pantas Untuk Mencegahmu Dulu Abu Lahab Sombong Pemirsa Ketika itu Ya Dia merasa Gak akan Mungkin Agamanya Rasulullah Itu Bisa berkembang Gak mungkin Kau Muhammad Kau mau Mengislamkan Orang-orang Di sini Tak mungkin Agamamu Akan sanggup Melawan bangsa Arab Yang jumlahnya Cukup banyak Ini Gak mungkin Maka Sebelum mereka Yang mau Menghentikanmu Maka Akulah Yang lebih Layak Dulu Untuk Menghentikan Dakwamu Abu Lahab Berkata demikian Menteri Maka ketika itu Ya Rasulullah S.A.W. Tidak berkata Apapun Mendengar perkataan Abu Lahab Dia mengatakan Sebelum bangsa Arab Seluruhnya Ini akan Mencegahmu Ya Seluruh Bangsa Kurais Atau Mungkin Gak sanggup Kau Jadi Udah Berhenti Rasulullah Ketika itu Tidak berkata Apa-apa lagi Tidak melanjutkan Lagi Kemudian apa Gata Abu Lahab Aku tidak pernah Melihat ada Orang Ya Pernah aku Melihat ada Orang Yang Membawa Kepada Suku-suku Dari pihak Bapaknya Sesuatu Yang lebih Jelek Daripada Apa yang Telah Engkau Bawa Ini Orang Suku-suku Arab Datang Ada yang Jelek Bawanya Tapi yang Paling buruk Adalah Kau Muhammad Abu Lahab Yang sombong Memutuskan Perkataan Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Nabi Kita pun Diam Dan tidak Berbicara Pada saat Pertemuan tersebut Padahal sudah Didesain Sudah Diatur Oleh Nabi Kita Muhammad Nah Namun Akhirnya Pemirza Rasulullah Tidak Menyerah Beberapa Waktu Berlalu Akhirnya Rasulullah Kembali Mengundang Lagi Orang-orang Terdekatnya Maka Ketika itu Rasulullah Pun Berbicara Langsung Tanpa Dipotong Lagi Alhamdulillah Aku Memujinya Meminta Pertolongan Beriman Serta Bertawakal Kepadanya Aku Bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Yang berhak Disembah Kecuali Allah Semata Yang tidak Ada Sekutu Baginya Kata Rasulullah S.A.W. Selanjutnya Rasulullah Pun berkata Sesungguhnya Seorang Pemimpin Tidak Mungkin Membohongi Keluarganya Sendiri Demi Allah Yang Tidak Ada Tuhan Yang berhak Disembah Kecuali Dia Sesungguhnya Aku Adalah Utusan Allah Yang Datang Kepada Kalian Secara Khusus Dan Kepada Manusia Secara Umum Demi Allah Sungguh Kalian Akan Mati Sebagaimana Kalian Tidur Dan Kalian Akan Dibangkitkan Sebagaimana Kalian Bangun Tidur Sesungguhnya Kalian Akan Dihisap Akan Dimintai Pertanggungjawaban Kalian Terhadap Apa Yang Kalian Lakukan Selama Di Dunia Sesungguhnya Yang Ada Hanya Surga Yang Abadi Atau Neraka Yang Kekal Itu Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Mendengar Perkataan Tersebut Abu Talib Pun Berkomentar Alangkah Senangnya Kami Membantumu Ya Menerima Nasihatmu Dan Sangat Membenarkan Kata-katamu Mereka Yang Merupakan Suku-suku Dari Pihak Bapakmu Telah Berkumpul Sesungguhnya Aku Hanyalah Salah Seorang Dari Mereka Namun Aku Adalah Teruskanlah Apa yang telah Menjadi Perintah Apa yang telah Diperintahkan Kepadamu Wahai Muhammad Lumia Allah Aku akan Senantiasa Melindungimu Aku Akan Membelamu Hanya Saja Hanya Saja Diriku Tidak Memberikan Cukup Keberanian Kepadaku Untuk Mengikuti Agamamu Aku Tidak Sanggup Untuk Berpisah Dengan Agamanya Abdul Muttalib Kata Abu Maka Mendengar Hal Tersebut Abu Lahab Berkata Demi Allah Benar Benar Merupakan Aib Yang Sangat Besar Bagi Keluarga Kita Kata Abu Lahab Ayolah Cegahlah Dia Sebelum Orang Lain Turun Tangan Mencegah Nya Kata Abu Lahab Maka Abu Talib Menjawab Demi Allah Sungguh Selama Kami Masih Hidup Kami Akan Terus Membelanya Itu Kata Abu Abu Talib Masya Allah Maka Pemirsa Ketika itu Abu Lahab Tidak Bisa Berkata Apa-apa Ketika Rasulullah mendapatkan Kesempatan Untuk Mengajak Abu Talib Yakin Percaya Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Tapi Itulah Allah Memberikan Hidayah Kepada Orang Yang Dikehandaki Allah Memberikan Hidayah Kepada Orang-orang Yang Diariduhai Ketika Allah Telah Memberikan Hidayah Maka Tidak Ada Satupun Makhluk Di Dunia Ini Yang Bisa Menyesatkannya Tapi Ketika Allah Mengantarkan Menakdirkannya Untuk Tersesat Maka Tidak Ada Satu Orang Pun Di Dunia Ini Yang Sanggup Memberikan Hidayah Untuknya Subhanallah Itulah Salah satu Perjuangan Yang Luar biasa Dilakukan Oleh Abu Talib Sayang Allah Tidak Membukukan Pintu Hatinya Sehingga Dia Tidak Masuk Dalam Agama Islam Padahal Jasanya Sangat Besar Kepada Rasulullah Sallam Dan Ini Sebagai Contoh Sebaik Apapun Antum Walaupun Antum Bela Nabi Muhammad Sekalipun Walaupun Antum Melindungi Perjuangan Da'wah Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Walaupun Ketika Antum Termasuk Orang Orang Yang Kufur Tidak Mau Memeluk Agama Islam Ingat Tempat Pulangnya Adalah Seperti Yang Kata Rasulullah Ya Neraka Yang Abadi Atau Surga Yang Kekal Allah Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kita Kembali Setelah Mendapatkan Kesempatan Ya Untuk Berda'wah Dan Tentunya Mendapatkan Kesempatan Pula Telah Dibela oleh Sang Paman Ketika itu Yaitu Abu Polib Telah Memberikan Jaminan Keamanan Kepada Rasulullah Untuk Meneruskan Perjuangan Da'wah Rasulullah Abu Lahab Ketika itu Tidak Bisa Berkata Apa-apa Dia Merasa Malu Merasa Ini Adalah Aib Bagi Keluarga Ini Adalah Aib Bagi Bani Hasim Gak Taunya Ternyata Dia Yang Jadi Aib Bani Hasim Sebenarnya Allah Akbar Maka Rasulullah Sudah Mulai Mencoba Memberanikan Diri Untuk Berdakwah Secara Terang-terangan Ketika Sudah Keluarganya Diajak Dan Kita Tahu Bagaimana Respon Mereka Dari Keluarga Dan Kita Tahu Bagaimana Respon Sang Paman Baik Abu Talib Maupun Abu Lahab Abu Talib Mengatakan Dia Akan Membelanya Sampai Mati Dia Akan Melindungi Rasulullah S.A.W. Selama Dia Masih Hidup Abu Lahab Enggak Kita Cegah Aja Jangan Sampai Ini Aih Bagi Keluarga Kata Abu Lahab Kemudian Apa Kata Abu Talib Enggak Demi Allah Selama Kami Masih Hidup Kami Akan Membelanya Enggak Bisa Ngomong Apa Lagi Abu Lahab Ketika Abu Talib Mengatakan Hal Demikian Maka Pemirsa Yang Rahmat Allah S.W.T. Akhirnya Rasulullah Pemberanikan Diri Kembali Untuk Mengajak Suku-suku Yang Ada Di Mekah Ketika Itu Untuk Masuk Kedalam Agama Islam Dan Tentunya Terjadilah Hal Yang Menjadi Sejarah Bagi Umat Islam Tentunya Dan Bagaimana Kisahnya Insya Allah Nanti akan Kita Ceritakan Setelah Jeddah Berikut Ini Jangan Kemana-mana Tetap Sama Kami Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Masih Menceritakan Bagaimana Perjuangan Da'wah Dari Rasulullah S.W.T. Tadi Kita Sudah Menceritakan Bagaimana Da'wah Siriyah Yang Telah Dipraktekan Oleh Rasulullah S.W.T. Kurang Lebih Selama Tiga Tahun Dan Kemudian Diikuti Dengan Jawa Secara Terang-terangan Kepada Kau Muslimin Ataupun Kepada Orang-orang Quraish Kafir Quraish Ketika itu Yang mengajak Mereka Dalam Untuk Menyembah Allah S.W.T. Selamat Tengah Menceritakan S.W.T. Menceritakan Jaminan Keamanan Walaupun Pertentangan Dari Sang Paman Yaitu Abu Lahab Tetapi Di lain Sisi Rasulullah Menceritakan Jaminan Keamanan Dan Pembelaan Dari Sang Paman Yaitu Abu Talib Walaupun Ketika Itu Abu Talib mengatakan, aku akan memberikan pembelaan dan keamanan kepadamu selama aku masih hidup namun aku belum bisa mengikuti agamamu, karena aku tidak bisa untuk meninggalkan agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama dari orang tuanya nah, maka mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dari jaminan keamanan dan keselamatan dari sang paman, akhirnya Nabi kita Muhammad SAW lebih memberanikan diri untuk berdakwah di kaumnya ketika itu nah, akhirnya terjadilah sebuah insiden, yaitu insiden di atas bukit sofa maka setelah Nabi SAW terlalu yakin dengan perjanjian yang diberikan oleh sang paman akhirnya Rasulullah pun naik ke atas bukit sofa seraya berteriak dengan teriakan yang apa ya tidak asing bagi mereka orang-orang kafir Quraish ketika itu yaitu sobaha, sobaha seperti itu teriakan Rasulullah SAW sehingga mereka semua orang berkumpul karena ini teriakan adalah sebuah teriakan peringatan biasanya biasanya ketika ada terjadi serangan atau apa maka orang tersebut ada yang memberikan kabar naik ke atas gunung seraya berkata tadi yaitu sobaha, sobaha semua naik kumpul bahkan orang yang mendengar teriakan tersebut yang tak sempat untuk hadir untuk mengikuti teriakan tersebut maka dia mengutus seseorang untuk diperintahkan untuk mendengarkan berita apa sebenarnya yang akan disampaikan semua orang dipanggil disitu dikatakan Rasulullah dipanggil wahai Bani Fihar wahai Bani Adi wahai Bani ini ini semua dipanggil orang-orang suku Qurais ketika itu dipanggil satu persatu satu persatu hingga semuanya ngumpul dan tidak lupa pula hadir disitu yaitu sosok Abu Lahab Abu Lahab ini banditnya disini datang juga disitu maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya maka Rasulullah pun setelah memanggil akhirnya mereka pun datang ya kami tidak pernah tahu apa maksudnya kami datang memenuhi panggilanmu wahai Muhammad maka ketika itu Rasulullah pun berkata wahai ya orang-orang yang hadir bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahu kepada kalian ada segerombolan pasukan berkuda di lebah sana yang ingin menyerang kalian apakah kalian akan mempercayaiku kata Rasulullah ketika itu maka diantara mereka menjawab ya kami pasti akan percaya kepadamu karena kami tidak pernah mendapatimu kau termasuk orang yang berkusta artinya kalau Rasulullah bilang kita lagi diserang itu ada tentara berkuda dibalik sana mereka percaya kenapa karena mereka yakin ini orang alamin orang ini gak bakalan bohong perkataannya selalu benar dia gak pernah menambah nambahin bumbu kata-kata enggak bohong gak pernah manusia paling jujur mereka sendiri yang mengakui maka pemirsa ketika itu ketika Rasulullah mengajak orang-orang Quraish selamatkanlah diri kalian dari api neraka dan seterusnya diajak maka ketika itu Abu Lahab menanggapi hei Muhammad celakalah engkau kayaknya kau sepanjang hari ini terus buat ulah apakah hanya karena ini engkau kumpulkan kami sembungnya Abu Lahab mengatakan demikian maka ketika itu turunlah ayat Allah azza wa jala mengatakan tabat siada abilah abiu watab binasalah kedua tangan Abu Lahab langsung nama Abu Lahab disebutkan dalam Al-Quran kemudian tuha Abu Lahab yang senantiasa menghalangi dakwahnya Rasulullah s.a.w. maka pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t semenjak hari itu sudah mulai orang-orang Quraish mulai gelisah dengan dakwahnya Nabi kita Muhammad s.a.w. mulai resah dan gelisah kenapa resah dan gelisah karena diantara mereka itu sudah banyak lagi yang masuk Islam mengikuti dakwahnya Nabi kita Muhammad s.a.w. banyak yang masuk Islam hingga akhirnya di satu rumah terdapat ada yang masuk Islam dan ada yang masih belum masuk Islam disitu terjadi perselisihan orang yang masuk Islam mulai dibenci mulailah tidak ada jarak diantara keluarga dan lain sebagainya maka disini akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t orang-orang akhir Quraish mulai resah dan gelisah kalau dakwahnya Nabi sudah mulai berkembang akhirnya tidak terasa musim haji sedikit lagi kalau sudah datang musim haji artinya bangsa-bangsa Arab itu semua akan datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji yang telah kami sampaikan tadi bahwasannya syariat haji itu sudah ada dari dahulu namun prakteknya mungkin sudah banyak diselewengkan jadi dari dahulu musim haji sudah ada dan Kaabah setiap tahunnya senantiasa dikunjungi oleh bangsa-bangsa Arab dan inilah menjadi titik kekhawatiran yang sangat-sangat besar dari bangsa Quraish ketika itu ini gawat ini kita akhirnya mereka pun membangun upaya untuk mencegah dakwah Nabi kita Muhammad salallahu alaihi salam menyebar di luar dari Tanah Mekah Rasulullah tentunya ini adalah sebuah kesempatan untuk berda'wah mengajak orang kebaikan mengajak orang ke dalam ketauhitan tak perlu lagi jauh-jauh dakwah sono sini sono sini orang-orang Arab akan datang dengan sendirinya ke Mekah ini adalah sebuah kesempatan untuk mendakwai mereka dalam agama tawhid agama Islam agama yang hak agama yang benar untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mereka pun membuat sebuah majelis untuk membahas yaitu upaya menghalangi jama'ah haji agar tidak mendengarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam karena sepanjang hari-hari tersebut ada hal lain-lain yang membuat konkurres gunda-gulana karena tadi dakwah jahiriah yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi yang salah membuat mereka pun merasa kebingungan Rasulullah sudah tidak sembunyi lagi langsung ada orang diajak orang-orang ajak ke islam ini membuat orang bangsa kuris mulai aduh gawat ini mau dipites tapi ini adalah dapat perlindungan dari Abu Talib bingung juga ya jadi pemirsa akhirnya mereka pun berkumpul di kediaman Al-Walid Ibn Mughiroh untuk membahas bagaimana strategi agar bisa menghalangi orang-orang yang datang ke Mekah yang untuk melaksanakan ibadah haji agar tidak terpengaruh dengan dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi maka Al-Walid Ibn Mughiroh mengumpulkan orang di rumahnya ini gimana nih kita harus bahas nih supaya satu suara supaya nanti si A dengan si B itu tidak bertentangan apa yang disampaikannya takutnya oh si Muhammad gini-gini yang sana gini-gini kok beda ini perkataan tidak benar itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraish ketika itu yang dipelopor oleh Al-Walid Ibn Mughiroh maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah SWT akhirnya apa yang dilakukan dikumpulkan agar apa satu suara si A bilang A si B bilang A si C bilang A si D bilang A jadi tidak ada kontradiktif tidak ada pertentangan diantara mereka itu harapan Al-Walid Ibn Mughiroh oke kita kumpulkan kalian semua sudah dikumpulkan kita bahas kira-kira sebutan apa ini yang perlu kita buat untuk si Muhammad maka diantara mereka berkata kalau gitu coba kau berikan usulan kemudian apa kata Al-Walid Ibn Mughiroh gak gitu kalian lah yang memberikan usulan dan aku yang mendengarkan kata Al-Walid Ibn Mughiroh maka ketika itu oke kita akan satu persatu gini aja kita katakan aja si Muhammad ada seorang dukun apa kata Al-Walid Ibn Mughiroh gak bisa Wallahi demi Allah dia bukanlah seorang dukun kita udah tahu bagaimana dukun itu dia komat kamit praktek perdukunan itu seperti apa dan lain sebagainya dan kita tidak dapatkan itu pada diri Muhammad kalau kita bilang itu blunder sama kita kenapa mereka juga mengetahui mana enggak ah Muhammad gak kayak dukun gak ada dia komat kamit gak ada perkataannya jelas semua gak bisa Muhammad gak bisa kita bilang dukun coba usulan lain oke kita bilang aja dia orang gila gimana apa kata Al-Walid Ibn Mughiroh gak bisa Wallahi demi Allah dia bukan orang gila kita tahu bagaimana esensinya orang gila itu bagaimana kita tahu sebentar ya Muhammad itu gak seperti orang gila gak kayak orang kesurupan gak kayak orang yang gak mandi keliling apa gitu enggak dia nampak orang normal kalau kita sebut dia orang gila ya gak mungkin gitu tampilannya normal bajunya wangi kok wang gila mana ada bajunya wangi gitu bajunya rapi dan sebagainya gak bisa dia gak bisa dibilang orang gila bingung lah mereka udah gini aja gimana kalau kita bilang dia adalah seorang penyakir kemudian Al-Walid Ibn Mughiroh mengatakan gak bisa juga kalian kan udah tahu dia itu bukan seorang penyakir dan kita tahu bagaimana jenis-jenis syakir ada jenis rojas hajas korit makkebut dan juga mabesutoh itu semuanya tahu kita dan diantara perkataannya gak ada yang kayak jenis-jenis syakir tadi gak bisa makin bingung orang itu udah gini aja lah kalau gitu kita bilang aja tukang sihir ha 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 gimana tukang sihir maka Al-Walid Ibn Mughiroh kembali berkata gak bisa dia bukan seorang tukang sihir dan kita telah menyaksikan bagaimana tukang-tukang sihir di sini dia gak seperti tukang sihir jadi gak bisa mereka pun kemudian berkata kalau gitu apa yang harus kita katakan kepada si Muhammad demi Allah sesungguhnya ucapan yang dikatakannya itu amatlah manis dan indah mereka sendiri pun mengatakan gitu berkataan Muhammad itu indah banget akar apa itu berkatanya kayak sebuah akar aja itu itu akarnya udah kayak buah anggur gitu enak gitu itu baru pangkalnya tok gitu kalau di barat ke pohon itu kayak pohon yang rindang enak gitu maka kita pun bingung kita katain apa si Muhammad ini mereka sendiri aja bingung pemirsa ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala gak ada celanya gitu kalau gitu apa kata walid kalau gitu coba biarkan aku untuk apa ya berpikir dulu kira-kira apa yang cocok kita katakan untuk si Muhammad maka lantas al-walid mengerah pun ya terus memutar otaknya hingga dia dapat menyampaikan kepada mereka pendapatnya tersebut ya gimana kalau kemudian kita katakan dia itu adalah ya ini aja akhirnya mereka pun bersepakat untuk terus mengelabuhi orang-orang yang akan datang ke haji ketika itu nah jadi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya akhirnya mereka pun mencoba untuk menghalangi orang-orang yang berhaji ya untuk mendengarkan dakwah Nabi kita Muhammad s.a.w. dengan satu suara ya untuk walaupun sebenarnya gak nyambung juga apa yang mereka telah sepakati tersebut ya ya karena gak bisa juga mereka mengatakan Rasulullah adalah dukun gak bisa dibilang Rasulullah adalah orang gila tidak bisa Rasulullah dikatakan seorang penyair bahkan juga dia dikatakan tukang sihir ya karena mereka pun bingung untuk mengatakan Rasulullah apa sebenarnya ya pendapat yang paling tepat karena Rasulullah tidak mendapatkan celah sedikit pun untuk dikatakan dengan orang-orang yang mereka tuduhkan demikian tadi maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala itulah ya sebuah kisah bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad s.a.w. berdakwah ya tentunya bukan hanya keselamatannya saja yang dijadikan sebuah taruhan melainkan nyawanya sekalipun menjadi taruhan untuk seperti diperjual belikan atau ditaruhkan ketika itu bisa saja Rasulullah nyawanya melayang hanya gara-gara mengajak orang-orang dalam agama Islam inilah mungkin yang bisa kita kisahkan di kesempatan kali ini insyaallah kita akan kisahkan lagi ya di lain waktu tentang perjalanan Nabi kita Muhammad s.a.w. dan mohon maaf atas segala kekurangannya kami akhiri dengan subhanaka Allah mabiham dikasih do'ala ilaha ila anta astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati